Layaknya seris Netflix, transfer kilian Mbappé akhirnya memasuki episode terakhir. Di final scene, kita disuguhkan dengan ending yang sangat plot twist. Iya, Mbappé justru memilih untuk bertahan di PSG ketimbang menghidupkan mimpinya untuk bermain di Real Madrid. Apakah Mbappé sudah bisa dinyatakan pensiun dari perebutan juara Liga Champions? Klub seperti PSG pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan trofi si kuping besar, seperti yang telah mereka lakukan untuk mempertahankan Mbappé. Bahkan menurut Presiden La Liga, Javier Tebas, penawaran PSG untuk mencegah kepindahan Mbappé sangat tidak masuk akal. Bahkan beberapa klausul dalam kontrak Mbappé bisa merusak citra sepak bola Eropa. Namun fenomena ini bukan kali pertama PSG merendahkan martabat sepak bola di mata dunia. Berikut beberapa hal yang membuktikan kalau PSG telah merusak citra sepak bola Eropa. Tak bisa dipungkiri sejak PSG diakuisisi Qatar Sport Investment pada 2011, mereka jadi salah satu klub sepak bola terkaya di dunia. PSG dimiliki kelompok investasi asal Timur Tengah Qatar Investment Authority, KIA. Otoritas investasi negara kaya minyak itu pun menunjukkan keseriusan untuk merambah dunia sepak bola sebagai lahan investasinya. Untuk mengelola PSG, maka KIA membentuk Qatar Sport Investments dan menunjuk Nasir Al-Helaifi sebagai Presiden Klub. PSG sendiri merupakan produk penggabungan dari uang dan sebuah klub lokal yang telah berdiri sejak tahun 70-an. Sebelum itu, mereka hanya klub sepak bola biasa. PSI sendiri didirikan oleh Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, yang mana ia merupakan seorang emir Qatar. Ia sekaligus menjadi Panglima Angkatan Bersenjata dan Penjamin Konstitusi. Ini adalah posisi paling kuat di Qatar. Selama ini, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani telah menggunakan uang minyak negara untuk menyokong keuangan PSG melalui QSI. Dan perusahaan milik negara lainnya seperti Qatar Tourism Authority dan Qatar National Bank. Oleh karena itu, PSG ini bisa dibilang sebagai klub pelat merah atau klub sepak bola milik negara. Tentu hal semacam ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai sepak bola. PSG yang dimiliki oleh suatu negara memberikan kesan bahwa PSG pasti akan selalu mendukung kebijakan Qatar, entah itu baik atau buruk. Padahal menurut Foxport, Qatar ini memiliki hubungan diplomatik yang cukup buruk dengan negara tetangganya seperti Arab Saudi dan Uni Emirates Arab. Lantaran Qatar terindikasi menjadi pendana bagi kelompok-kelompok ekstremis. Di tengah kelesuan bursa transfer Liga-Liga Eropa menjelang dimulainya musim 2012-2013, PSG dengan congkaknya justru melakukan gebrakan transfer yang melibatkan dana puluhan juta euro. Mereka mendatangkan pemain-pemain kaliber Ezekiel Lafezi dari Napoli, Marco Verratti dari Pescara, bahkan hingga 2 Milan, Thiago Silva dan Zlatan Ibrahimovic. Total PSG mengucurkan dana tak kurang dari 100 juta euro untuk mendatangkan empat bintang Serie A tersebut. Geliat PSG seperti sebuah ironi. Lantaran Eropa sedang dilanda kegelisahan karena nilai kurs mata uang yang terus menurun. Perekonomian memburuk di Yunani, Spanyol dan Italia sehingga berimbas pada klub-klub sepak bola. Sontak penggemar klub yang sedang kesusahan dana seperti Lyon atau Marseille geram dengan apa yang dilakukan PSG. Terlebih dengan anggaran yang tidak merata ini menyebabkan penggemar sepak bola di Perancis sangat tidak menyukai PSG. Sebelum menjadi klub kaya, PSG setara dengan klub-klub lainnya yang tidak memiliki banyak uang. Namun, setelah uang minyak datang, mereka telah menempatkan PSG di dimensi lain sepak bola. PSG menjadi klub kaya yang sombong. PSG juga melanggar nilai-nilai sepak bola yang menjunjung tinggi bahwa sepak bola merupakan olahraga yang merakyat dengan merusak harga pasar pemain. Hal itu terjadi ketika mereka mendatangkan Neymar dari Barcelona pada 2017. Les Parisiennes mengaktifkan klausul pembelian Neymar yang mencapai 222 juta euro. Bahkan angka itu dua kali lipat dari pemain termahal sebelumnya, Paul Pogba yang didatangkan United dari Juventus pada tahun 2016. Tak cukup dengan satu pemain, PSG mendatangkan Kylian Mbappe dari Ice Monaco dengan harga yang juga tak kalah tinggi. Ia didatangkan sebagai pemain pinjaman dan dipermanenkan semusim berikutnya dengan biaya sekitar 145 juta euro. Neymar dan Mbappe memanglah pemain hebat. Namun dengan harga segitu merusak harga pasar dan hal itu akan menimbulkan sepak bola yang tidak sehat. Pembelian gila itu pun menimbulkan efek domino bagi sepak bola Eropa. Harga pemain pun semakin melonjak tinggi sehingga membuat klub-klub lain tak sungkan untuk membandrol pemainnya dengan harga yang tak masuk akal. Contohnya saja, Barca dipaksa untuk menebus pemain berusia 20 tahun yang belum teruji dengan harga 105 juta euro dari Dortmund dan Aston Villa yang berani memasang harga 100 juta euro lebih hanya untuk seorang Jack Rilis. PSG yang mengeluarkan dana sangat besar untuk mendatangkan Neymar memancing kecurigaan dari Football Leaks, website yang biasa membongkar sisi gelap sepak bola itu menduga PSG telah melanggar financial fair play. Seperti kita ketahui, aturan FFP dibuat dengan tujuan bukan untuk menceki klub secara finansial, melainkan sebagai pengendali keuangan yang lebih sehat dan sepak bola Eropa yang lebih kompetitif. Setiap kesebelasan di Eropa tidak boleh membelanjakan lebih dari yang mereka hasilkan di musim tersebut, dan investor eksternal hanya boleh menanggung defisit sebesar 30 juta euro per tahun. Namun PSG dengan lihainya, mengangkali peraturan yang sudah ditetapkan oleh UEFA tersebut. FIFA menetapkan bahwa defisit PSG masih menunjukkan angka aman, meski telah ditemukan bahwa saat itu PSG mengalami kerugian 218 juta euro. Football Leaks, sebagaimana dikutip media Jerman, Dacevele, Menduga, QSI telah melakukan transaksi kotor dengan menyuntikkan dana sekitar 1,8 miliar euro kekas PSG. Dengan dana segitu, PSG menggelembungkan dana sponsor guna menutupi kerugian klub. Bahkan dilansir dari Bleacher Report, dokumen yang dikeluarkan Football Leaks mengungkapkan bahwa Presiden FIFA, Infantino juga terlibat dalam lolosnya PSG dari sanksi FFP. Infantino sempat mengadakan pertemuan rahasia dengan para petinggi PSG. Ia memberikan rincian rahasia untuk mengakali proses audit, sehingga pada saat audit dilakukan, PSG bisa terhindar dari sanksi FFP. Dosa teranyar PSG adalah ketika mereka mempertahankan Kilian Mbappé. Kabarnya, dalam rincian kontrak Mbappé, ia akan mendapat 300 juta euro hanya untuk bonus penanda tanganan. Lalu, ia juga akan mendapat gaji sebesar 100 juta euro per tahun. Selain itu, Mbappé juga akan mendapat hak istimewa seperti memilih siapa pelatih PSG selanjutnya. Memiliki suara terhadap direktur olahraga dan berpengaruh dalam memilih siapa saja pemain yang boleh masuk dan keluar dari PSG. Fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola sudah tak ada artinya di mata PSG. Mereka hanya memikirkan tentang uang dan menyelamatkan wajah sang tuan rumah Piala Dunia 2022 di kancah Eropa. PSG bahkan rela menurunkan harga diri mereka hanya untuk mempertahankan satu pemain, Kilian Mbappé. Sampai jumpa di video selanjutnya.